Arab Saudi berencana membangun bandara baru di dekat kota Mekah. Kapasitas bandara yang diperuntukkan bagi jemaah haji ini akan lebih luas dari bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kepala Daerah Kerja Bandara Jeddah Madinah PPIH, Arsyad Hidayat mengungkapkan, rencana pembangunan bandara baru di dekat Mekah ini terkuat dari pertemuan dirinya dengan Direktur Kementerian Haji Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Mamdoh Bukhori Jumat lalu. Arsyad menatakan Kementerian Haji Arab Saudi pada tahun sebelumnya juga pernah mengungkapkan rencana untuk merenovasi bandara King Abdul Aziz Jeddah. Renovasi untuk memperbaharui fasilitas bandara yang memang telah lama beroperasi. Tahun sebelumnya pihak Kementerian Haji Wukala juga pernah menyampaikan mereka mau katanya melakukan Renovasi Bandara Haji ini dengan membentuk kayak kubah-kubah ya, kubah-kubah nanti di kubah itu nanti mungkin dikasih AC gitu ya. Ternyata info itu mereka bilang ternyata bukan bandara sini. Justru pemerintah Saudi berencana akan membangun bandara baru di dekat kota Mekah yang kapasitasnya itu jauh lebih besar daripada kapasitas bandara sini. Namun Direktur Kementerian Haji tak mengungkapkan lebih detail tentang rencana pembangunan bandara baru baik soal lokasi maupun kepastian waktu pelaksanaan pembangunan. Menurut Arsyad, rencana pembangunan bandara yang merupakan inisiatif pemerintah Arab Saudi ini karena beberapa pertimbangan seperti lokasi bandara akan lebih dekat ke Mekah. Sebelumnya Jemaah Haji membutuhkan waktu 1-2 jam untuk menuju ke Mekah dari Jeddah. Pertimbangan lainnya yaitu melihat kebutuhan layanan bagi Jemaah Haji dari seluruh dunia yang terus bertambah. Peningkatan layanan diharapkan lebih memberikan kenyamanan bagi Jemaah Haji yang baru tiba di Arab Saudi. Bila bandara baru ini terbangun, kemungkinan akan menggantikan bandara King Abdul Aziz.